Ya, pemirsa kita kembali membahas mengenai politik gendur ruo ini yang tadi kita sudah dengarkan, pernyataan dari Pak Lukman sendiri dan juga Pak Suhud ya, di antara ya dua pihak ini ya. Kalau ini Pak Lukman masih dari sambungan telepon, Pak Lukman tadi bahkan Pak Suhud sendiri mengatakan loh, ini apakah kayaknya Pak Joko ini kesini-sini kok makin baper ya, kalau ada hal yang mungkin disinggung atau mungkin kinerja yang sepertinya kurang, malah seperti memberikan ungkapan-ungkapan ini, Pak Lukman? Ya, Pak Joko itu bikin, kita mengisi makbulan masyarakatnya akhir ini adalah masyarakat mengedukasi. Ya, itu yang saya kerasi sebagai capat aduk dan aduk ide yang dilengkapi, saya kata lebih saja dipertanggungjawabkan. Ya, pasti akan sulit kubil-kubil ya, karena kubil kan harus baca buku, harus baca data-data, lontotin data-data ya. Tapi perlu diketahui bahwa Pak Joko itu bekerja tujuh hari dalam satu minggu. Ya, mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dia menjalankan tugas sebagai presiden. Dia menyampaikan program, progres-progres pembangunan. Dia meresmikan jalan tol. Dan selama lima bulan ke depan ini, sudah teragendakan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan beliau resmikan sebagai bentuk pertanggungjawabkan kepada buku. Ya, termasuk beliau beberapa kali kesempatan merilis berita tentang kegiatan-kegiatan yang pro kepada rakyat. Nah, kemudian satu minggu, baru kemudian mengisi waktunya dengan tak banyak. dan kerisauannya mengkenalkan dengan perkembangan politik seperti itu bulan April atau nanti, dan lain sebagainya. Oleh itu, penyelidikan oleh Pak Joko, harus lihat sebagai supaya menggedornya beliau terhadap kondisi politik yang menurut saya juga menjadi bahasa yang sama hampir di semua media dan hampir di semua pengamat menginginkan mengembalikan politik, dinamika politik ini kepada rel yang benar. Bagaimana kita menghadapi Dumpilu ini dengan riang gembira, menjadi pekta rakyat, riang gembira menjadi pekta rakyat, kemudian masyarakat itu teredukasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya menurut saya ini kan hal-hal yang ideal. Menurut saya ini hal-hal yang ideal, dan secara prinsip pasti disepakati oleh timnya Pak Prabowo Sadi. Gimana Pak Sud? Sepakat tidak sebenarnya? Kita selalu melihat sepakatan itu sepertinya hanya dimulut saja. Tapi kemudian jalan lain. Balik lagi, balik lagi mengucapkan berita-berita borong. Tapi mencakap ya, satu minggu terakhir ini muncul lagi isu tentang Pak Jokowi TKI. Pak Jokowi, apa namanya, krimenikasi ulama. Muncul lagi berita-berita yang murahan. Coba Pak Lukman. Nah, ini cara-cara seperti ini yang harusnya menjadi pemahaman dan kesepakatan semua pihak lah. Supaya kita bisa mengisi demokrasi kita sebuah bulan ini dengan baik. Kita dengar nih, Pak Suhut, dengan seperti yang baru sampaikan Pak Lukman tadi bagaimana? Ya, saya kira tugas oposisi adalah menyampaikan apa yang menjadi kekurangan pemerintah. Saya kira itu hal yang normal. Di negara demokrasi manapun itu dilakukan. Dan sekeras apapun kritik yang dilancarkan oleh pihak yang berseberangan dengan pemerintah, ya harus dipahami sebagai sebuah masukan atas kekurangan yang ada. Saya kira selama ini, kritik yang kami lakukan itu masih dalam batas-batas atau koridor dan berbasiskan data. Ya, misalnya soal pertumbuhan, soal misalnya harga-harga, soal realitas masyarakat misalnya. Kemudian terakhir kemarin itu kan ada demo para guru, kemudian kita juga sampaikan kenapa mereka sampai nginep di depan istana, kemudian tidak ditanggapi. Nah, saya kira itu tugas kami sebagai oposisi untuk mengedukasi, menyampaikan informasi ke masyarakat. Nah, yang kedua, penting juga dipahami bahwa politik selama ini kan berjalan damai, relatif damai. Artinya kita ini masih berada di koridor demokrasi yang semua saya kira bergembira dengan pesta demokrasi ini. Cuma ketika Pak Jokowi melontarkan diksi yang seperti itu, diksi provokasi seperti itu, saya kira ini yang kami khawatirkan akan memicu keributan gitu. Artinya kan, apakah patut seorang kepala negara dan seorang kepala pemerintahan melontarkan diksi yang seperti itu. Saya kira ini perlu kita sama-sama koreksi. Kenapa? Karena masyarakat juga perlu contoh. Tapi dari tim Anda juga, sebenarnya kita sosok Pak Prabowo pun ada istilah-istilah yang sebenarnya juga menimbulkan kebisingan di ruang publik sebenarnya. Iya, tapi kan dipahami juga oleh masyarakat ketika misalnya Pak Prabowo mengatakan tampang Boyolali itu kan sebagai bentuk pembelaan kepada masyarakat kecil. Jadi kalau misalnya kita lihat video itu secara panjang, secara jelas, itu sama sekali tidak ada unsur penghinaan. Ya Pak Lukman, kenapa Pak Lukman? Ya itu yang saya katakan tadi sebagai lip service. Komitmennya bagus. Apa-apanya, hal-hal yang ideal disampaikan. Tapi sebenarnya kita tidak terlalu heboh lah kalau misalnya itu terjadi pada hanya di sosial media. Terjadi mungkin satu-dua juga. Kita bisa tersebut untuk mata, untuk telinga ya. Tetapi ketika pujaran-pujaran kebohongan itu disampaikan langsung misalnya oleh calon, oleh Pak Prabowo, oleh Pak Sandi, maka kita melihat ada yang keliru dalam hal ini, dalam melihat cara pandang terhadap dalam negeri internal kita, internal bangsa Indonesia ini. Sekarang oke, kita terserah bergembang terlalu panjang soal itu, karena ini kan antara keinginan baik dan praktik-praktik di lapangannya sering tidak mesin ya. Jelas ya. Sekarang baik kalau mau kita mengedukasi masyarakat. Aduh gagasan ini jelas ya. Kalau kita ingin misalnya Pak Prabowo dan timnya mengkritik soal kemiskinan yang bertambah misalnya, Nah jelas bahwa 4 tahun terakhir ini adalah 4 tahun yang sangat progresif, dan pertama terjadi kemudiannya Indonesia Merdeka, kemiskinan itu waktu ketertekan di bawah 2 dikit, ya tinggal 9 persen. Siap. Jadi kalau kita dorong terus, maka ini akan semakin signifikan kita bisa mengatasi kemiskinan. Baik Pak Lukman. Kepatasan kemiskinan kita itu dipuji oleh dunia. Baik Pak Lukman, kita tahan sebentar Pak Lukman. Ujaran negara sahabat, jadi contoh gitu. Ya, ini bisa langsung saja disimbulkan Bang Pangi, dengan ya sepertinya bukan lagi ujaran kebencian, ujaran-ujaran istilah ini yang sepertinya hadir sekarang. Ada dua hal, pertama adalah aktor-aktor politik kita, jadi mestinya ada panduan perilaku-perilaku politik. Jadi tidak kemudian, apa namanya, mereka kemudian berpolitik secara asal. Ini yang tidak. Kemudian kata-kata yang mereka susun oleh aktor-aktor politik ini yang berkontestasi, itu kata-kata yang menyatukan, yang menyejukkan, yang menyematkan harapan, semangat bagi bangsa. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Jokowi soal, jangan sampai karena pilpres, sesama anak bangsa, bentrokan, bapak dengan anak tidak bertegur sapa, keluarga hairnya berantem karena berbeda pilihan. Saya pikir itu diksi yang sangat luar biasa. Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah soal, dalam politik ini adalah soal citra, soal sentimen. Kita ingatkan ketimpak Prabowo dan Pak Jokowi, harus piawai dan mahir mengelola noise kebisingan publik. Kalau kemudian ruang opini publik ini terlalu bising, terlalu gaduh, kemudian kebisingan ini tidak bisa di, tidak membawa kepada berkah, kepada menunggang popularitas, sentimen positif. Karena bicara manajemen isu itu adalah bagaimana untuk berkah terhadap elektoral kita, mendongkrak elektabilitas kita. Ini menjadi penting. Nah kalau itu tidak, ini kan merugikan citra terhadap Pak Jokowi sendiri dan Pak Prabowo sendiri. Nah inilah dibutuhkan KPAWN, kemahiran membaca sense of politics, mana yang kira-kira isu itu menguntungkan, mana yang tidak. Mana kata-kata yang kemudian harus disusun bisa menyatukan, membawa harapan terhadap publik. Ini maka saya katakan, harapan yang dibangun oleh funding partner kita di Undang-Undang Dasar 45, itu luar biasa dasarnya. Imajinasinya adalah menjaga kertitiban dunia, itu dasar sekali. Itu yang harus kita ingat sepertinya. Mestinya begitu. Menuju ke Pilpres nanti 2019 ini, dan ya mudah-mudahan nanti kita akan kembali berbincang, tapi bukan lagi masalah istilah, tapi hal-hal yang mungkin adu gagasan nantinya ya. Terima kasih buat Pak Lukman yang sekarang masih berada di Bandung. Pak Suhut juga terima kasih dan juga Pak Panggi informasinya sudah disampaikan dan nanti pemirsa kami masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Di mana masa pencarian korban jatuhnya pesawat Lion Air PKL Kipe di perairan Kerawang Jawa Barat hari ini resmi dihentikan.